Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini Anda sedang menyaksikan program spesial kami Program yang hanya tayang di sekitar bulan Ramadan Yang tentunya dikemas secara hangat dan santai Yaitu kurma, kuliah Ramadan Pemirsa, pada kuliah Ramadan kali ini Saya Anissa Adelia sebagai host Akan berbincang seputar tema Peran terbaik yang bisa anak muda berikan saat Ramadan Tentunya bersama narasumber yang kompeten di bidangnya Dan tentu juga narasumber ini sangat kami hormati Yaitu Bapak Fahruddin M.Kom Mungkin langsung saja kita ajak berkenalan nih ya Bapak Fahruddin M.Kom Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ya benar-benar, saya tuhan alafiat Gimana pelasannya, masih lancar Pak? Alhamdulillah, mohon doa aja Alhamdulillah Baiklah, syukur Alhamdulillah kalau masih lancar Jadi kalau boleh tahu nih ya Pak Gimana nih, kegiatan sehari-hari Bapak ketika bulan pesuci Ramadan ini Ataukah ada perbedaan yang signifikan diantara hari-hari biasanya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Alhamdulillah, hari ini kita sudah Memasuki Ibadah kuasa di bulan Ramadan tahun ini Di hari yang ke-6 Iya, Alhamdulillah Tentunya Kita semua berdoa, semoga Allah senantiasa menjaga Kesehatan kita Menjaga istiqomah di hati kita Memberikan keungutan kepada kita Agar kita semua Mampu melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini Serta seluruh rangkaian ibadah yang lainnya Dengan lebih baik lagi Dengan lebih maksimal lagi Ya, kalau bicara soal kegiatan saya Selama Ramadan ini Ya pasti Berbeda dengan hari-hari Biasa di bulan Di luar bulan suci Ramadan Ya, saya ini kebetulan Selain aktivitas di kantor Saya ini diamanakan Sebagai ketua pengurus masjid Masya Allah Di kampung saya ya Di RT45 Kelurahan Noropaja itu Jadi Aktivitas saya itu Setelah di kantor ya hampir Full di masjid Memang benar-benar aktif ya Pak Berarti Terlepas dari di kampus memang aktif juga Di rumah juga aktif Insya Allah Ya, mohon doanya Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya Untuk menjalankan amanah berat ini ya Sebenarnya Insya Allah berkata Amin, amin Nah, mungkin Bisa kita langsung masuk ke tema nih ya Pak Tema kita tadi kan Peran terbaik yang bisa anak muda berikan Saat Ramadan Nah, mungkin dari pendapat Bapak nih Kira-kira apa saja sih Pak Hal yang bisa dilakukan oleh anak muda tadi Agar bisa memberikan Impact positif kepada masyarakat Terkait dengan tema tadi Mungkin di luar dari Sedekah dan mengaji Pak Baik Nisa Sebelum kita bicara tentang Peran penting Pemuda Zaman now ya Di bulan seci Ramadan ini Saya ingin Bercerita sedikit Di zaman Rasulullah S.A.W Sahabat-sahabat mulia Rasulullah itu Adalah semuanya orang-orang muda Sahabat Abu Bakar Al-Shiddiq Itu memeluk Islam Pada saat beliau umur Kurang lebih 37 tahun Sahabat Umar bin Khattab Beliau masuk Islam Di tahun ke-6 Kenabian Rasulullah Kurang lebih saat itu Umur beliau 23 tahun Sahabat Uthman bin Affan Beliau masuk Islam Kurang lebih Umur 35 tahun Sahabat Ali bin Abi Talif Yang lebih muda lagi Beliau adalah Sepupu baginda Rasulullah Waktu itu memeluk Islam Pada saat beliau Berumur 8 tahun Ada banyak lagi Sahabat-sahabat Rasulullah Yang pada saat itu Memeluk Islam Dan berjuang Bersama Rasulullah Dalam usia yang relatif muda Ada Tolha Pada saat itu Umurnya 12 tahun Dan lain-lain Sebagainya Banyak sekali Kalau menurut Kemenpora Muda itu Mereka yang berusia Di bawah 40 tahun Jadi kalau saya ini Yang sekarang Sudah di atas 40 Artinya bukan pemuda lagi Sudah lewat masanya Sudah lewat masanya Itu kalau menurut Kemenpora Tapi Semoga kita semua Walaupun usia di atas 60 tahun Semangatnya masih Tahu muda Masih berjiwa muda Masih berjiwa muda Semoga kita semua Terus diberikan semangat Yang kuat oleh Allah Untuk Terus berjuang Di jalan Allah Amin Jadi Itu sahabat-sahabat Rasulullah Yang kita tahu Pada sejarah Mereka ini Semuanya Pada saat berjuang Bersama Rasulullah Adalah pemuda-pemuda Termasuk Pemuda Ashabul kafi Yang Allah gambarkan Di dalam Al-Quran Di surah Al-Kafi Di ayat ke-13 itu Innahum Fitiatun Wazidunahum huda Fitiatun itu Bermakna Sesungguhnya mereka Inilah pemuda Yang beriman kepada Allah Dan Allah berikan Petunjuk kepada mereka Nah Artinya Kalau bicara Pemuda Pemuda itu Sosok yang menarik Dari banyak hal Dari segala sisi Pemuda adalah Sosok Fase Kehidupan yang menarik Untuk Kita pelajari ya Nah Bagaimana Allah Memilih para pemuda Untuk berjuang Meneruskan Da'wah Rasulullah S.A.W. Sahabat Abu Bakar Siddiq Kita tahu bahwa Bagaimana beliau Membenarkan Sejarah Rasulullah Isra'u al-Miraj Saat itu Semua kafir kurais Mengingkari Kebenaran Perjalanan Rasulullah Isra'u al-Miraj Pada saat itu Mereka yang Imannya lemah Ada yang Bahkan Murtad Dari keyakinan Beragama Islam Ada yang Imannya Sedangkuat Saat itu Mereka labil Hampir Sekarang terbukti Mana ada Orang yang Melakukan Perjalanan Dari Masjidil Haram Di Mekah Ke Masjidil Aqsa Saat itu Di Palestina Engkau tahu bahwa Perjalanan dengan Mengendarai Unta saat itu Kurang lebih Satu bulan Perjalanan Sangat jauh Sangat jauh Ini terbukti Bahwa Muhammad itu Gila Tapi dengan Tegas Sahabat Abu Bakar Mengatakan Siapa yang Mengatakan itu Muhammad Kalau Muhammad Rasulullah S.A.W. Mengatakan itu Maka Aku percaya Tanpa keraguan Sedikit pun Luar biasa Keimanan Seorang pembuda Abu Bakar Asyidik saat itu Walaupun saat itu Dalam kisah Sebenarnya Sahabat Abu Bakar Sempat disiksa Oleh Abu Jahal Dan kafir Kuraish Sampai Beliau Pingsan Begitu Beliau Suman Beliau langsung Beritanya Bagaimana keadaan Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W. Dijawab Rasulullah Dalam keadaan baik Kalau Rasulullah Baik Maka aku Sangat baik Kata sahabat Usman Sahabat Usman bin Apan Kita pernah Mungkin Nisa juga Pernah Mendengar Cerita Bagaimana Beliau Dengan Cerdas Berbisnis Dengan Yahudi Yang Saat itu Kaum Muslimin Dalam Keadaan Kesusahan Memperoleh Sumber Air Minum Itu Kebutuhan Sehari-hari Sedangkan Saat itu Yang punya Sumber Air Satu-satunya Hanya Yahudi Orang Yahudi Yang Saat itu Tentunya Mereka Bermusuhan Dengan Kaum Muslimin Dan Tidak Mau Membantu Kaum Muslimin Usman Dengan Kekayaannya Usman Ini adalah Sahabat Rasulullah Yang Allah Berikan Kekayaan Melebihi Sahabat Rasulullah Yang lain Seorang Dermawan Yang luar Biasa Dengan Cerdasnya Sahabat Usman Bin Afan Berbisnis Berbisnis Dengan Yahudi Tersebut Beliau Mengatakan Yahudi Maukah Engkau Berbisnis Dengan Bisnis Apa Ya Usman Mau Kamu Menjual Sumer Itu Ke Saya Kata Usman Awalnya Sahabat Yahudi Ini Tidak Mau Aku Akan Bayar Kata Usman Berapapun Harga Yang Kau Minta Akhirnya Yahudi Tersebut Mau Beliau Kita Akan Berbisnis Kata Usman Berbagi Hari Air Ini Saya Akan Membeli Air Ini Dengan Jata Dua Hari Untuk Saya Dua Hari Untuk Anda Baik Kata Yahudi Tersebut Saya Akan Jual Dengan Harga 12 Ribu Dirham 12 Ribu Dirham Itu Kalau Dirupiakan Saat Ini Kurang Lebih 70 Ribu Rupiah Kalikan 12 Ribu Dirham Kali 70 Ribu Kurang Lebih 800 Juta Hampir 1 Harganya Saat Itu Sangat Mahal Dengan Tanpa Ragu Usman Membeli Seumur Itu Berbagi Hari Dengan Yahudi Pada Saat Jatah Hari Usman Maka Usman Memerintahkan Semua Penduduk Muslim Termasuk Yahudi Yang Saat Itu Khafir Kurais Yang Kekuruan Air Untuk Ngambil Air Itu Untuk Persediaan Minum Ambillah Sepuas Hati Anda Kalau Mau Nyetok Atau Persediaan Silahkan Pada Saat Jatah Orang Yahudi Milik Orang Yahudi Dua hari Setelah Jatah Usman Menjual Air Jatah Airnya Tidak Ada yang Mau Membeli Karena Saat Itu Kaum Muslim Sudah Banyak Persediaan Air Tidak Laku Akhirnya Air Yahudi Akhirnya Sang Yahudi Mengalami Kerugian Yang Luar Biasa Banyak Nah Ini Cerdasnya Sahabat Usman Bin Afan Yang Saat Itu Masih Relatif Bunda Sahabat Ali Bin Abi Talif Yang Kita Tahu Allah Ceritakan Di Surah Yasin Itu Bagaimana Beliau Berani Tanpa ragu Menggantikan Rasulullah Di Tempat Posisi Tidur Rasulullah Rasulullah Harus Hijrah Bersama Sahabat Abu Bakar Menggantikan Beliau Saat Itu Beliau Kafilah Kafilah Yang ada Di Arab Saudi Yang telah Mengumpulkan Pemuda-pemuda Terbaik Mereka Dengan Senjata-senjata Terbaik Mereka Pedang-pedang Tajam Mereka Untuk Membunuh Rasulullah Saat Itu Rasulullah Menanyakan Ya Ali Apakah Engkau Bersedia Menggantikan Aku Untuk Tidur Di Ranjangku Dan Aku Akan Pergi Bersama Abu Bakar Untuk Hijrah Tanpa Ragu Ali Menjawab Bersedia Rasulullah Betapa Tanpa Keraguan Pemuda Ali bin Abi Talib Mau Menggantikan Rasulullah Enak Kalau Menggantikan Rasulullah Sebagai Pimpinan Yang Kaya-kaya Mungkin Saat Itu Orang Pun Siapapun Mau Tapi Menggantikan Rasulullah Dalam Keadaan Terancam Nyawanya Ada Lagi Sahabat Tolhah Di Perang Uhud Dimana Saat itu Kita Tau Bahwa Perang Uhud Adalah Perang Yang Pada Saat itu Yang Awalnya Pasukan Rasulullah Pasukan Kauh Muslimin Yang Awalnya Menang Karena Ketidak Disiplinan Dari Bapak Pasukan Yang Ditugaskan Rasul Para Pemanah Yang Di Atas Gunung Tergoda Dengan Hatta Rampasan Perang Itu Akhirnya Melanggar Pindah Rasulullah Akhirnya Pasukan Rasulullah Kalah Dan Rasulullah Sendiri Luar Biasa Terdesak Dan Hampir Saja Rasulullah Wafat Di Perang Itu Tapi Allah Menyelamankan Rasulullah Nah Allah Menyelamankan Rasulullah Saat Itu Adalah Salah Satu Taming Pemuda Yang Berama Tolha Betapa Beliau Menjadi Taming Hidup Rasulullah Pada Saat Hujanan Pedang Panah Yang Mengarah Ke Rasulullah Saat Itu Menghujam Ke Tubuh Sahabat Allah Dikisahkan Ada Kurang Lebih 70 Luka Di Tubuh Sahabat Allah Saat Itu Dengan Lirih Beliau Sambil Menjadi Taming Hidup Rasulullah Berdoa Ya Allah Apabila Saat Ini Untuk Meraih Kiri Doan Mu Adalah Dengan Engkau Mengambil Darah Ku Ambillah Saat Ya Allah Sampai Pada Saat Rasulullah Ingin Diselamatkan Ke Suatu Tempat Di Atas Gunung Rasulullah Naik Terjatuh Naik Jatuh Lagi Sampai Tiga Kali Saat Itu Akhirnya Sahabat Tolha Dengan Apa Posisi Jongkok Mengatakan Rasulullah Ya Rasulullah Naiklah Kau Gunung Tidak Menaiki Badanku Pada Saat Itu Badan Tolha Ini Sudah Sudah Penuh Luka Dengan Meneteskan Air Mata Rasulullah Akhirnya Naik Ke Punggung Tolha Untuk Naik Atas Unung Itu Diselamatkan Saat Itu Maka Rasulullah Mengatakan Saat Itu Tolha Wajib Masuk Ke Dalam Surga Tolha Wajib Masuk Dalam Surga Ini Berarti Masuk Surga Jelur Undangan Luar Biasa Masya Allah Sekali Siapa Yang Mengatakan Itu Rasulullah Ini Beberapa Cita Tentang Apa Betapa Perjuangan Para Sahabat Rasulullah Yang Pada saat Itu Masih Dalam Kategori Usia Muda Nah Kembali Ke saat Ini Pertanyaan Nisa Tadi Apa Peran Penting Pemuda Terutama Dalam Bulan Susi Ramadan Ini Saat Ini Di Tengah Derasnya Arus Informasi Saat Ini Dimana Teknologi Informasi Yang Tanpa Kita Mempunyai Apa Filter Yang Kuat Untuk Membendung Arus Informasi Dengan Segala Dampak Negatif Ini Maka Kita Akan Menjadi Bagian Dari Orang Yang Bisa Merusak Perjuangan Baginda Rasulullah S.A.W. Nah Pemuda Saat Ini Ada Hadis Yang Diwakilkan Oleh Abu Hurairah Salah Satu Golongan Yang Akan Mendapatkan Naungan Langsung Dari Allah Di Hari Kiamat Nanti Pada Saat Itu Tidak Ada Yang Bisa Memberikan Naungan Kecuali Allah S.W. Yaitu Salah Satunya Pemuda Yang Tumbuh Sampai Kedewesan Mereka Dalam Ketantan Kepada Allah S.W. Ini jelas Hadis itu Mengatakan Pemuda Jadi Mari Saya mengajak Walaupun Saya sekarang Sudah Berumur Sudah Lewat Masa Muda Maka Saya mengajak Kita semua Para pemuda S.W. Mari menjadi Bagian Mari menjadi Bagian Penerus Perjuangan Baginda Rasulullah S.W. Cara Menjadi Orang Yang tidak Ikut Terhanyut Tergurus Dalam Dampak Negatif Dari Perkembangan Teknologi Yang luar Biasa Terutama Teknologi Informasi Dan Komunikasi Saat ini Berita Hulk Berita Yang tidak Bertanggung Jawab Berita-berita Yang justru Membawa Pada Perpecahan Membawa Fitnah Itu sangat Luar biasa Nah Peran Pemuda Dituntut Untuk Menjadi Bagian Bahwa Kita Tidak Menjadi Bagian Orang Yang ikut Menyebarkan Berita-berita Hulk Menjadi Orang-orang Yang Menyebarkan Fitnah-fitnah Kebohongan-kebohongan Akhirnya Menjurus Kepada Perpecahan Itu yang pertama Yang kedua Mari Tanamkan tekat Bahwa kita Adalah Pemuda Terbaik Yang Insyaallah Dipilih oleh Allah Untuk Menjadi bagian Dari penerus Pejuangan Da'wah Rasulullah Dengan Belajar Tentunya Mahasiswa Misa Winda Dan Patah Khususnya Yang Saya yakin Di Universitas Islam Negeri Dan Patah Palembang Ini Untuk Belajar Ilmu Agama Disini Tempatnya Mau Belajar Apa sih Bahasa Arab Fikir Dan lain Sebagainya Tidak hanya Pelajaran Agama Tapi Di Winda Palembang Juga Diajar Ilmu Dunia Nah Mari Anda yang Sudah menjadi Bagian dari Keluarga Besar Winda Palembang Ini Manfaatkan Manfaatkan Kesempatan Ini Untuk Belajar 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 Dan Belajar Agar Kita mempunyai Bekal yang cukup Untuk Menjadi Penerus Perjuangan Da'wah Baginda Rasulullah Jelas Hadis itu Mengatakan Bahwa Pemuda Yang tumbuh Dewasa Dalam Keadaan Atau Ketangatan Kepada Allah Dan Rasul Baik Masya Allah Sekali Banyak Sekali Kalau Berbincang Mengenai Rasulullah Sepertinya Tidak habis-habis Pembahasan Kita Bisa sampai 4 SKS Menarik Sekali Kalau Membahas Tentang Rasulullah Ini Nah Masih Kembali Lagi Kepada Tema kita Tadinya Pak Mengenai Anak Muda Jadi Kira-kira Menurut Bapak Bagaimana Cara Agar Anak Muda Itu Bisa Semangat Untuk Meningkatkan Kemauan Untuk Beribadah Tadi Serta Mengamalkan Amalan-amalan Apalagi Sekarang Lagi Di Bulan Puasa Gitu Pak Ini Menjadi Spirit Awal Kita Beribadah Di Bulan Suci Ramadan Bahwa Rasulullah Mengatakan Barang Siapa Yang Mengerjakan Ibadah Di Bulan Suci Ramadan Terkhusus Dalam Hadis Ini adalah Ibadah Puasa Tapi kan Ada Banyak Rangkaian Ibadah Yang Bisa Kita Lakukan Di Bulan Suci Ramadan Ini Dengan Iman Dan Hanya Mengharapkan Ridu Allah Maka Allah Akan Menghampuskan Semua Dosa-dosanya Seperti Di dalam Dapan lain Seperti Bayi yang Baru Dilahirkan Ini Semangat Awal Kita Para Pemuda Untuk Mengambil Peran Penting Kita Dalam Di Bulan Suci Ramadan Ini Di Al-Quran Allah Mengatakan Kulunat Sinza Ikut Ilma Bahwa Setiap Yang Bernyawa Pasti Akan Merasakan Kematian Ingatlah Bahwa Kematian Itu Bukan Karena Kita Sakit Atau Karena Kita Sudah Berusia Lanjut Atau Sudah Tua Anda Kita Kita Semua Ini Tentu Pasti Tentunya Pasti Akan Mati Kita Tidak Tau Kapan Ajal Kita Akan Sampai Maka Mumpung Masih Mudah Pergunakanlah Waktu Yang Allah Berikan Ini Kesempatan Yang Masih Allah Berikan Ini Kita Masih Diberikan Allah Kesempatan Ketemu Dengan Ramadan Tahun Ini Sebagai Pemuda Tentunya Pemuda Orang Yang Masih Enerjik Masih Produktif Tentunya Semangat Untuk Beribadahnya Pasti Mengalahkan Saya Barangkali Saya sendiri Sekarang Memang Dibandingkan Saya Lima Tahun Atau Tujuh Tahun Yang Lalu Saya Sudah Banyak Ibadah Ibadah Yang Saya Rasakan Saya Kadang Capek Sudah Pulang Dari Rumah Pulang Dari Kantor Ke Rumah Ada Ibadah Ibadah Yang Saya Rasakan Tidak Sama Saya Melakukan Itu Baik Itu Kualitas Dan Kualitasnya Agak Berkurang Makanya Mari Pemuda Pemuda Yang Saat Ini Masih Allah Izinkan Ketemu Dengan Ramadan Manfaatkan Kesempatan Ini Yang Kedua Selain Janji Allah Bahwa Jika Kita Beribadah Puasa Khususnya Di Ramadan Ini Allah Akan Ampuni Semua Dosa-dosa Kita Allah Janjikan Juga Bahwa Ramadan Ini Bulan Di Saat Kita Panen Panen Pahala Kita Kita Tau Bahwa Ramadan Ini Bulan Yang Penuh Dengan Keberkahan Allah Membalas Amal Ibadah Kita Lakukan Di Bulan Ini Dengan Berlipat Ganda Contoh Kalau Kita Baca Al-Quran Di Salah Satu Hadis Rasulullah Mengatakan Bahwa Alif Lam Mim Itu Bukan Satu Ayat Tapi Alif Lam Mim Itu Tiga Huruf Nah Satu Huruf Yang Kita Baca Di Bulan Surat Anas Dengan Sepuluh Kebaikan Bayangkan Kalau Kita Minimal Kita Membuat Target Minimal Surat Anas Misalnya Kita Baca Itu Sudah Berapa Huruf Apalagi Kalau Kita Dalam Ramadan Bisa Khetam Dua Tiga Atau Empat Kali Khetam Masya Allah Dihitung Lah Hanis Ada Berapa Ribu Huruf Jadikan Itu Motivasi Makanya Di saat Saya Diundang Oleh Teman-teman Tim Kru Rafa TV Dengan Tema Ini Saya Wah Ini Menarik Memang Benar Pak Kalau Menyangkut Anak Muda Memang Menarik Dan Saya Jujur Surprised Dengan Kineja Rafa TV Saat Ini Yang mana Kru Semuanya Pemuda Nah Inilah Menurut saya Ini Salah satu Jalan Adik-adik semua Mengambil bagian Menjadi Orang Yang Meneruskan Perjuangan Rasulullah Berda'wah Di jalan Allah Nah Kalau Tadi Kita Udah Membahas Bagaimana Cara Menumbuhkan Semangat Nah Kalau Pertanyaan Selanjut Ini Bagaimana Agar Semangat Tadi Tetap Ada Di dalam Jiwa Anak Muda Tadi Agar Anak Muda Tetap Istiqomah Beribadah Ini Yang penting Seringkali Kita Lihat Semangat Ini Redup Bahkan Hilang Ketika Ramadan Telah Berlalu Nah Ini Yang penting Istiqomah Itu penting Konsisten Benar Konsisten Pak Menurut Saya gini Nisa Bahwa Motivasi Motivasi Yang Tadi Saya Katakan Itu Hendaknya Terus Kita Tanamkan Bahwa Kalau Ramadan Bulan Melatih Kesabaran Apa sih Dampak Positif Dari kita Melatih Kesabaran Kalau Ramadan Bulan Melatih Kita Untuk Peduli Dengan Lingkungan Dengan Orang-orang Di sekitar Kita Apa sih Dampaknya Nah Dampak-dampak Positif Ini Tentunya Bisa Kita Jadikan Catatan Penting Dalam Hidup Kita Agar Nanti Konsistensi Atau Istiqomah Itu Bisa Terjaga Terus Misalkan Imam Syafiq Itu Mengatakan Begini Salah Satu Kalau Mata Kita Ingin Selalu Bagus Terus Jiwa Kita Ingin Selalu Tenang Salah Satunya Adalah Banyak-banyak Membaca Quran Nah Jadi Dampak-dampak Positif Dari Semua Rangka Ibadah Yang Kita Kerjakan Di Ramadan Ini Menurut saya Tidak apa-apa Kita catat Kalau saya Rajin Bersedekah Dampak Positifnya Gini Tanpa Terasa Allah Akan Memberikan Balasan Rezuki Dari jalan Yang Tidak Kita Sangka-sangka Bisa Jadi Sebagai Reminder Dia Sendiri Ya Pak Terus Kita Belajar Sabar Apa Sih Dampak Positifnya Gitu Misalnya Kita Dengan Sabar Orang-orang Makin Senang Dengan Kita Sahabat Kita Sebagian Senang Dengan Kita Orang-orang Sebagian Cinta Sama Kita Dan lain sebagainya Itu menurut saya Baik Bapak Aduh Mengenai Anak muda Ini Sangat banyak Sekali Yang ingin Dibahas Ya Pak Tentunya Jadi Kalau tadi Udah Membahas Tentang Tema Boleh Ini Untuk Terakhir Kalinya Bapak Kalau Mau Berikan Pesan Dan Kesan Untuk Mahasiswa Winraden Fatah Gitu Ya Baik Adeku Mahasiswa Winraden Fatah Palembang Anda Telah Menentukan Pilihan Terbaik Dalam Hidup Anda Menjadi Bagian Dari Keluarga Besar Winraden Fatah Palembang Dengan Prodi Program-program Seri Yang Anda Pilih Jadikanlah Kepulisan Terbaik Dalam Hidup Anda Ini Menjadi Sebuah Kesempatan Anda Untuk Tumbuh Menjadi Orang Yang Nanti Menjadi Penerus Pejuangan Rasulullah Penerus Apa Tentunya Saat ini Kami Yang Yang Saat ini Yang Menjadi Dosen Anda Terus Pimpinan Pimpinan Anda Di Win Ini 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 Berganti Berganti Seiring Usia Anda Yang Menjadi Penerus Kami Semua Saat ini Paling Penting Jadilah Bagian Terbaik Dalam Meneruskan Pejuangan Bagian Rasulullah Itu Tadi Jadilah Orang Yang Tidak Menjadi Bagian Dari Masalah Tapi Jadilah Orang Menjadi Bagian Dari Solusi Kalau Hoax Itu Apa Peran Anda Saat ini Jangan Terlalu Mudah Men-share Kembali Percaya Dengan Berita Itu Tapi Sharing Dulu Bila Perlu Dengan Ilmu Yang Anda Punya Jadilah Penangkal Berita Itu Baik Masya Allah Nih Kalau Tadi Sudah Membahas Tentang Anak Muda Mengenai Bagaimana Cara Agar Anak Muda Ini Bisa Tetap Istiqomah Itu Bisa Dengan Mengingat Kembali Niat Awal Yang Sudah Kita Tentukan Tadi Terima Kasih Pula Kepada Pemirsa Setia Rafatv Yang Sudah Setia Menemani Kami Dari 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 Bapak Ada Yang Ingin Masih Disampaikan Sedikit Pak Terima Kasih Nisa Sekali lagi Saya Berterima kasih Kepada Tim Rafatv Yang Telah Memberikan Kesempatan Untuk Saya Untuk Bisa Menjadi Salah Satu Narasumber Di Asara Kurma Yang Luar Biasa Ini Saya Doakan Semoga Rafatv Ini Selalu Menginspirasi Menjadi Media Informasi Yang Tentunya Memberikan Dampak Positif Dini Kementerian Dari Mata Palemir Saya Maaf Kalau Ada Salah Bahasa Salah Salah Kata Tentunya Kalau Nanti Ada Yang Ingin Didiskusikan Lebih Lanjut Tentang Pemuda Ini Tidak Hanya Di Forum Kurma Ini Saya Bisa Diajak Diskusi Kapanpun Sekali lagi Saya Memaaf Apabila Ada Salah Salah Kata Dan Pada Allah Saya Memampun Dan Marilah Kita Sekali lagi Berdoa Semoga Allah Menerima Semua Rakan Ibadah Kita Di Ramadhan Tonton Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Program Kurma Akan Kembali Dengan Dengan Bahasan Dan Bahasan Yang Kompeten Di Bidangnya Saya Anissa Adelia Beserta Kru Yang Bertugas Pamit Dari Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima wabarakatuh Grib Terima kasih.